Kejujuran adalah cara manusia berkolaborasi, bertumbuh, dan bertahan hidup. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas apakah pada dasarnya mayoritas orang jujur. Bayangkan kamu menemukan sebuah dompet, di dalamnya ada berbagai barang dan juga uang. Apakah kamu akan mengembalikannya? Menariknya, mayoritas orang cenderung akan mengembalikan dompet tersebut. Yang anehnya lagi, semakin besar jumlah nominal uang yang ada di dompet itu, maka kemungkinannya akan semakin besar. Kok bisa? Karena pada dasarnya, keputusan untuk mengembalikan atau tidak bukan berasal dari analisa untung rugi yang rasional. Tapi bagaimana pandangan kamu soal norma sosial dan bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Tentunya, mayoritas orang memandang dirinya sebagai orang yang jujur dan bukan sebagai penipukan. Nah, hal inilah yang mendorong mereka hingga akhirnya bisa mengembalikan dompet tersebut. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kamu adalah orang yang jujur? Mayoritas orang tentunya mengaku atau merasa kalau dirinya adalah orang yang jujur. Faktanya memang begitu, kecuali sebagian kecil yang memang merupakan penipu ulung. Misalnya, ada sebuah studi yang menanyakan para responden secara anonim berapa banyak kebohongan yang kalian ucapkan selama 24 jam terakhir. Mayoritas bilang tidak ada. Kenapa? Padahal mungkin saja dengan berbohong, kita bisa punya peluang yang lebih baik untuk mendapatkan yang lebih. Menutupi kegagalan daripada seseorang yang jujur. Perlu disadari, kejujuran adalah dasar sebuah rasa percaya. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam kelompok. Kita bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai sebuah tujuan. Bertahan hidup dan menolong satu sama lain ketika membutuhkan. Bayangkan ketika berada dalam kelompok di mana masing-masing anggotanya berusaha mengambil keuntungan dari orang lain. Berbohong, egois, dan sebagainya. Tentunya dalam jangka panjang, kelompok itu bisa punah. Inilah yang membuat mayoritas orang cenderung merupakan orang yang jujur. Poin lain adalah adanya sanksi baik secara fisik maupun moral bagi yang berbohong. Orang yang seringkali berbohong biasanya akan dikucilkan. Hal ini menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak bertindak serupa. Terakhir adalah soal reputasi. Sebuah peradaban yang maju adalah sebuah peradaban yang bisa bekerja sama dengan orang yang berada di luar kelompoknya. Bayangkan di zaman dulu sebuah kelompok hanya berisi anggota keluarga. Namun di arah sekarang, kita bisa saja bekerja sama dan menjalin bisnis dengan orang yang baru saja kita kenal atau bahkan tidak kita kenal. Kenapa hal ini dimungkinkan? Karena reputasi. Ketika seorang punya reputasi yang baik, dikenal sebagai orang yang jujur dan adil, maka hal ini membuat kita jadi tertarik untuk bekerja sama dengan orang tersebut. Contohnya gini, ketika kita membeli sebuah barang secara online, mungkin saja kita tidak mengenal penjualnya. Kita tidak tahu tokonya ada di mana, tapi kenapa kita berani menyerahkan sejumlah uang untuk membeli produk yang dijual? Pastinya ada berbagai pertimbangan, mulai dari platform jual-beli yang terpercaya, hingga ulasan dari orang-orang yang sudah membeli produk tersebut. Semua hal ini membentuk reputasi toko tersebut, hingga akhirnya kita bersedia untuk melakukan transaksi bisnis dengan orang itu. Ada sebuah riset yang menarik. Coba bayangkan skenario ini. Kamu bekerja sebagai resepsionis dari sebuah hotel. Lalu tiba-tiba saja seseorang datang dan bilang kalau dia menemukan dompet yang jatuh. Orang itu memberikan dompetnya ke kamu dan langsung pergi, karena dia sedang buru-buru. Apa yang kamu lakukan? Apakah hasilnya bisa berbeda tergantung apakah dompet itu kosong atau penuh dengan uang? Ini merupakan pertanyaan para ahli dalam sebuah riset yang akhirnya dipublikasikan dalam jurnal sains. Awalnya eksperimen ini dijalankan dalam skala kecil. Seorang asisten peneliti di Finlandia mengaku kalau dia menemukan sebuah dompet. Beberapa dompet dengan jumlah uang yang berbeda lalu diserahkan kepada resepsionis di tempat umum, entah kantor pos atau bank. Asisten peneliti berpura-pura menjadi turis dan bilang kalau dia menemukan dompet di luar, lalu menyerahkan kepada petugas yang ada di sana. Peneliti memiliki asumsi awal, kalau di dalam dompet ada sejumlah uang, maka kemungkinan besar dompet itu tidak akan dikembalikan. Tapi hasilnya berkata lain, mayoritas orang cenderung akan mengembalikan dompet tersebut ketika berisi uang dalam jumlah yang lebih banyak. Tentu saja hal ini melawan logika pada umumnya. Kenapa orang justru mengembalikan dompet dengan nominal uang yang lebih besar? Peneliti lalu melakukan eksperimen ulang dan menaikkan jumlah uang yang menjadi tiga kali lipat. Hasilnya tetap sama. Mungkin kita merasa, ah itu kan di Finlandia, wajar saja. Toh penduduk di negara itu diharapkan untuk selalu jujur, dan kepercayaan ini yang selalu dipegang sesama penduduk di sana kecuali terbukti sebaliknya. Hal ini yang lalu mendorong para peneliti untuk melakukan dalam skala yang lebih besar. Para peneliti lalu melakukan eksperimen dompet yang hilang sebanyak 17 ribu di 40 negara selama periode 2 tahun. Semua dompet memiliki karakter yang sama. Berisi beberapa kartu nama, daftar belanjaan dalam bahasa lokal, dan kunci. Beberapa tidak berisi uang, dan beberapa berisi uang sekitar hampir 200 ribu rupiah. Asisten peneliti lalu menyerahkan dompet tersebut ke tempat yang kita biasanya menyerahkan dompet yang ditemukan di lapangan. Misalnya kantor polisi, hotel, kantor pos, dan teater. Hasilnya, 38 dari 40 negara cenderung melaporkan dompet yang hilang ketika berisi uang daripada tidak. Namun pertanyaannya, bagaimana bila di dompet itu terdapat uang dengan nominal yang jauh lebih besar? Pendeliti lalu menjalankan eksperimen di tiga negara, Amerika Serikat, United Kingdom, dan Polandia. Nominal uang yang ada di dompet dibagi dua, yang satu berisi hampir 200 ribu rupiah, sedangkan yang satu lagi berisi hampir 1,4 juta rupiah. Hasilnya, 46 persen laporan untuk dompet yang tidak berisi uang, sedangkan laporan untuk dompet yang berisi hampir 200 ribu rupiah sebanyak 61 persen, dan 72 persen dengan dompet yang berisi hampir 1,4 juta rupiah. Ada apa dibalik fenomena ini? Apakah artinya mayoritas orang itu jujur? Peneliti lalu memberikan dua alasan. Pertama, altruisme. Orang yang melaporkan dompet yang hilang mungkin memikirkan perasaan orang yang kehilangan. Ada buktinya, tim peneliti menjalankan sebuah tes di mana dompet tersebut hanya berisi sebuah kunci, sesuatu yang berharga bagi orang yang kehilangan. Dompet tersebut 10 persen lebih mungkin dilaporkan daripada tanpa kunci. Namun tentunya, alasan kalau kita memikirkan orang asing tidak menjelaskan semuanya. Pendeliti juga berpikir kalau ini ada kaitannya dengan bagaimana seorang melihat dirinya sendiri, dan mayoritas orang tentunya tidak ingin melihat dirinya sebagai pencuri, kan? Banyak orang merasa semakin banyak uang yang ada di dompet, maka mereka lebih merasa seperti mencuri jika dompetnya tidak dikembalikan. Menariknya, menurut ahli ekonomi yang meneliti soal ketidakjujuran, benda material tidak selalu mendorong keputusan seseorang untuk jujur atau tidak. Keputusan ini tidak dibuat berdasarkan analisa untung rugi yang rasional, tapi apa yang membuat kita nyaman dengan norma sosial, dan bagaimana kita bisa merasionalisasi keputusan yang diambil. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Sikutu Buku. Bye-bye.